adabul islam finito milusroh alaman 18 bismillahirrahmanirrahim wa alaiha anto rabbiya hum ala zuhudi istri yang solehah itu adalah istri yang mendidik anak-anaknya untuk selalu zuhud zuhud nikunopo, zuhud itu tidak berlebihan mencintai dunia atau bahkan tidak mencintai dunia sama sekali jadi seorang ibu atau istri solehah itu harus mendidik anak-anaknya untuk berlatih zuhud zuhud nikunopo tidak gendeng dunia, tidak mencintai dunia jadi kalau anaknya minta membelikan sesuatu ajarkan bahwa yang dibeli itu sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan wa alaiha anto rabbiya hum ala zuhudi istri solehah, ibu yang solehah adalah ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk zuhud zuhud itu tidak mencintai dunia jadi ini anak ini wunopo-nopo diajari tentang kebutuhan bukan keinginan minta sepeda belikan sepeda yang sesuai kebutuhan tidak harus bermerek, tidak harus berharga mahal pakaian apapun itu ajarkan anak-anak kita untuk tidak mencintai dunia selalu zuhud wa takas syufi dan hidup sesederhana mungkin ini penting karena ketika ibu terutama itu hidup berlebihan berlebihan itu baju ya harus yang paling mahal kendaraan ya harus yang paling branded apalagi apalagi rumah ya harus yang paling mewah semuanya ini mengajarkan kepada anak-anak untuk nanti meniru makanya anak-anaknya Yaghi Yaakob itu ketika Nabi Yaakob menjelang usia senja beliau wasiat kepada anak-anaknya ma ta'budu namim bati nah setelah kematian ku nanti apa yang kalian sembah yang dipikirkan adalah akidah yang dipikirkan adalah agama yang dipikirkan adalah akhirat kalau ibu hari ini bapak-bapak hari ini yang ditanyakan kepada anak-anaknya ma ta'budu namim bati atau ma ta'kulu namim bati nak yang kamu makan setelah bapak-ibu meninggal apa maka orang tua itu mestinya harus lebih khawatir anaknya nyembah siapa daripada anaknya makan kita bisa melihat anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya mereka ditinggal mati bapak ibunya mereka tetap bisa makan tapi ketika anak tidak bisa dididik dengan agama maka bisa dijamin anak itu nanti akidahnya bisa tergadaikan mereka dilupakan oleh dunia makanya ibu yang solehah istri yang solehah itu mendidik anak-anaknya untuk zuhud dan hidup sederhana kuat aja muli dan selalu bersabar kemarin pun kola turakan cara mendidik anak usia 0-4 tahun anak itu jadikan sebagai seorang raja jadi 0-4 tahun tapi ketika 4-8 tahun dia seperti seorang pangeran pangeran itu ya kadang dituruti kadang ya diloroi ketika usia 8 tahun 8 tahun kalau sekarang berarti usia kelas 2MI 2SD maka sayang dikurangi sayang dikurangi perintah ditambah kalau 0-8 banyak sayangnya perintahnya sedikit-sedikit tapi kalau sudah 8 tahun anak seperti tahanan perang banyak perintah sayang dikurangi nak sholat nak ngaji nak disiplin nak sing sabar nak urib yong eniki nak perintah ditambah sayang dikurangi tapi ketika 14 tahun usia murohakoh anak itu seperti sahabat karib sayang dikurangi perintah dikurangi tapi banyak diajak bicara dan diskusi makanya orang tua itu harus punya keahlian 2 agar anak-anak kita tidak kecanduan HP 1. keahlian bercerita 2. keahlian bermain jadi pinter ngejak cerita anak-anak pinter ngejak dulanan anak-anak kok sampai tidak keahlian ini bapak-bapak dijamin anak-anak sampai senang dulanan HP tinimbang dekat kalau uang tuhan ajarkan anak untuk zuhud hidup sederhana dan sabar dalam menghadapi hidup makanya kemarin sebelum aleninya ini dibahas anak itu kalau ingin sesuatu jangan langsung dituruti tapi ditahan sampai keinginannya keinginannya itu sampai berkurang jauh setelah keinginannya berkurang jauh di ewe sorang ngoyo kepingin baru dibelikan agar apa agar anak terbiasa ketika dia ingin sesuatu dan tidak mendapat dia tidak mudah putus asa dia tidak mudah kecewa dia tidak mudah beruntak dan istri yang solehkah ibu yang solehkah adalah ibu yang selalu memberi pengetahuan luas terhadap anak-anaknya ada seorang wanita yang dididik di pendidikan yang baik sampai sarjana tapi dia tidak kerja untuk perusahaan dia tidak kerja untuk instansi gak eman-eman pak sarjana gunanya apa sarjana kok gak kerja tugas istri solehkah ibu yang solehkah adalah memberi pengetahuan terhadap anak-anaknya betapa bangga kita punya ibu yang ibu kita berpengetahuan luas sarjana makanya jendengan jadi ibu rumah tangga dan sarjana jadi ibu rumah tangga itu adalah kehormatan yang luar biasa per koronopo eh anak yang jendengan dididik oleh seorang yang sarjana enten asalnya kerja di instansi gajinya 4 juta terus jadi ibu jenis sampean dia rausah kerja di instansi tak gaji 5 juta dididik anak sampean ada yang seperti itu lakli rune sing lanang kadang orang boleh kerja gajinya hilang kok roto tersiksa sing lanang gitu maksud kulong ngeten wong lanang yang kudu tanggung jawab banyak teman-teman pengusaha yang setelah nyaji kitab ini pangapun istri saya gak mau untuk menjadi ibu rumah tangga dia lebih milih kerja padahal tugas seorang ibu fitroh seorang ibu fitroh seorang istri seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya makanya jangan kecewa ketika nanti ibunya kerja di luar sana pergi jam 5 pagi pulang jam 6 sore anaknya ketika dewasa ilmu agama tidak ngerti ilmu umum tidak ngerti sehingga anaknya menjadi anak durhaka bahkan di akhirat juga mengirimi siksa untuk kedua orang tuanya jangan heran tapi orang lain terus di bojok itu duleran terus mesti seperti ini gaji saya itu satu bulan 5 juta terus gajinya berapa 3 juta dik gajinya untuk keperluan sehari-hari kebutuhan kebutuhan gajinya ganti gajinya kegelam makanya beruntung sekali seorang anak yang dididik oleh ibu yang sarjana beruntung sekali seorang suami yang punya istri sarjana dan ilmunya untuk menambah pengetahuan untuk anak-anaknya karena istri yang sholikhah adalah istri yang mendidik anaknya untuk zuhud bersabar hidup sederhana dan berpengetahuan luas dan istri yang sholikhah adalah istri yang selalu mengajarkan dasar-dasar keimanan kepada anak-anaknya dan cara bersesuci dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik istri yang sholikhah dengan mengajarkan akhlak iman toharo mengajarkan akhlak yang baik sehingga menjadikan anak-anak mereka ini menjadi anak yang mencintai kebaikan dan membenci keburukan lumeraiwong kewabih kepingin dua anak apa jendengan kepingin dua anak apa orang yang kepingin bahkan rampok sekalipun pencuri sekalipun pelacur sekalipun ini mereka punya harapan anaknya menjadi anak yang baik semua kan seperti itu tapi itu tidak bisa terjadi kalau seorang istri sholikhah ini tidak mengajarkan kebaikan kepada anak-anak apa yang dicontoh baik itu butuh percontohan anak-anak seperti ini anak-anak kecil ini mereka tidak mungkin misuk kalau tidak ada yang ditiru mereka tidak mungkin ucapan-ucapannya kotor kalau dia tidak ditiru kulon itu berusaha sebisa mungkin anak-anak kulon itu tidak mengerti pisuh-pisuhan sampai tukaran tidak mengerti tapi kadang dolan sedino mulai oleh bahasa anyar oleh bahasa kewan oleh bahasa anyar ternyata dia melihat yang di luar istri yang solekah ibu yang solekah itu akan menjadi pengauk-ngauk kasih sayang sandaran kasih sayang bagi anak-anaknya jadi ibu yang solekah istri yang solekah ini anaknya mantuk di dalam ketika anaknya pulang ke rumah anaknya itu merasa bahagia dia punya sandaran kasih sayang tapi ini ada batasan nanti di bab akhir ada ketika anak-anak kita itu anak laki-laki maka ketika usia sembilan sepuluh tahun sepuluh tahun itu kelas lima SD lima MI kalau anak kita laki-laki dekatkan sama dengan ibu menghormati dengan ibu dekat tapi harus lebih dekat kepada ayahnya dia harus lebih sering diajak keluar ayahnya kalau sudah kelas lima MI atau kelas lima SD kenapa seperti itu biar anak laki-laki dia bisa mencontoh bapaknya yang laki-laki oh bapakku pekerjaan ini oh bapakku cara ngomongnya seperti ini oh bapakku bergaulannya seperti ini ojo sampai kelas lima SD kelas lima SD satu SMP masih sama uminya terus masih sama ibunya terus ini yang mengibatkan ketika dia mondok dibully cengeng ketika sekolah SMP sana dia dijadikan ejek-ejean karena apa kelas lima SD masih dekat sama ibunya ada yang anaknya kelas lima SD lanang tapi masih dekat sama ibunya disapeh koko tekomah disapeh ini kue ulangan leh ayo melumatuh bapak yang di ngopi ya ben ngerti warung kopi umpoh mau ngasih sawah ya ben ngerti sawah umpoh mau bapak yang pisangin yang ngerti pisangin umpoh mau bapak yang ngapotik yang ngerti apotik biar dia tahu aktivitas ayahnya karena laki-laki harus mencontoh ayah kalau anak laki-laki kelas 5 SD lebih dekat kepada uminya lebih dekat kepada ibunya pola pikir cara pandang seperti ibunya dan ini bahaya akhirnya ketika dia di luar nanti dia tidak siap sebagai seorang laki-laki kelas 5 SD kelas 5 SD kok yang disapai ibu 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 kalau ada istri sholikhah yang mendidik anaknya untuk zuhud mendidik anaknya untuk hidup sederhana mendidik anaknya untuk bersabar mendidik anaknya dengan pengetahuan yang luas mengajarkan keimanan cara beribadah akhlak yang baik mencintai kebaikan meninggalkan keburukan menjadi sandaran kasih sayang kepada anak-anaknya maka Allah akan membalas wanita itu istri sholikhah itu dengan pahala yang besar dengan kebaikan yang melimpah Allahumma amin makanya sing sarjana jadi ibu rumah tangga bahagialah karena gaji yang terbesar itu pastinya dari Allah pahala yang terbesar pastinya dari Allah kuala Allah ta'ala takutlah kalian terhadap terhadap sisa Allah nanti Allah menyiksa di hari dimana kalian semua dikembalikan kepada Allah siapa mereka yaitu orang-orang yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik sesungguhnya setiap nyawa itu pasti dibalas dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka sebenarnya tidak didolimi pun ini tentang istri sholikah dan anak sekarang bagaimana perilaku wanita sholikah itu termasuk cara bergaul wanita yang sholikah yaitu dia tidak menceritakan keluh kesahnya terhadap keburukan suaminya atau sesuatu yang buruk yang dia diterima dari suaminya diceritakan di majelis-majelis di tempat perkumpulan para wanita wanita yang tidak mencurhatkan keburukan suami contoh yang satu menceritakan suamiku alhamdulillah setiap jam setengah empat pagi tahajud alhamdulillah suamiku setiap jam setengah empat pagi sudah bersih-bersih rumah sudah nyuci piring sudah menanak nasi sedangkan bujuni sampai jam setengah papat ijek turu bujuni sampai jam setengah papat orang gelem isah isah bujuni sampai jam setengah papat ijek keblok sampai tidak boleh menceritakan sebagai seorang istri menceritakan kepada teman-temannya mboh aku piye buju kuki tangi jam setengah lima lagi tangi konjama angele rakaprah ya terus seperti itu tidak boleh yang boleh bagaimana yang boleh itu satu memasrahkan suami kepada Allah setiap anda sholat ya Allah beri hidayah kepada suamiku kemudian sampai teblek pak jamah subuh pak kok masih tidak nurut ada tahapan tahapannya pertama didoakan kedua dibangunkan dibangunkan tidak mempan maka setiap suami anda tidur sampai harus berdoa di pinggir suami kalau ayat yang dibaca biasanya kalau tidak baca ayat itu tidak apa-apa tapi doakan bapak yang paling membahagiakan aku adalah ketika bapak jamaah sholat subuh bapak cintaku tidak akan pernah berkurang bapak terhadap bapak tapi tolong semua keinginanmu catat dan doakan perlu sebul noneng batuk wayah turuh kenapa bapak ibu sebenarnya ruh itu bangun ruh tidak pernah tidur kita sering mengharapkan anak kita suami kita untuk baik yang disentuh hanya fisik kita melupakan ruh padal fisik ini digerakkan oleh ruh saat nakal anak sampeyan ini roh nyabok sentuh pas di suatu saat sadar misal anak sampeyan mulih jam telur mulih jam telur mulih tidak apa-apa aku tetap anakku tetap anakku tetap anakku tapi umpamona samban ikut turun jam sepuluh sore umpamona awak musregap sekolah umpamona awak musregap ngaji Allah lebih ridho ibu lebih ridho bapak lebih ridho terus sebulno lihat beberapa minggu ke depan ruhnya akan tergerak sekarang tidak bocah mulai jam lor telak fisik bojo orang gelentangi obrak obrak bojo wah ini gak jadi apa-apa nantinya paham maksudnya oke bu tolong keelean ibu jolanang ojo cerita no nenggone wong wedho liyok nek bu cerita no suami itu badan kita kalau suami badan kita berarti kalau suami punya aib itu berarti aib kita semantan ugi bapak ibu nikki badan kita kalau ibu nikki badan kita berarti kalau dia punya aib dia adalah aib kita menceritakan aib pasangan berarti menceritakan aib kita sendiri tidak tidak menceritakan keburukan suami tidak menceritakan berlaku suami di depan wanita-wanita yang lain makanya 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 sering tangklat majlis taklim perempuan seperti ini 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 ladang pahala atau ladang dosa sekarang banyak wanita-wanita pergi dari rumah mencari ilmu itu ladang pahala atau ladang dosa yuk 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 kadang yuk ladang pahala kadang yuk ladang dosa mana yang ladang pahala yang ladang pahala adalah dia mencari ilmu untuk membuat suaminya rido untuk membuat Allah rido dan dia tidak menceritakan keburukan rumah tangganya kepada orang lain ladang dosa ketika yang disabdakan Rasulullah ini terjadi aku paling membenci wanita keluar dari rumahnya dengan pakaian kesombongannya dan dia menceritakan keburukan suaminya di majlisnya jadi teka majlis ngerumpi, piye bujumu dibengi alah, loyo solusinya, tak koca hari tak koca hari wong urusan loyo kok diceritakan wong liyo piye bujumu piye, alah nganggur, nganggur orang apa, loroko ya aku nasib lah kena apa, lah ayo bu, jangan sampai kita keluar dari rumah dengan pakaian kesombongan seakan-akan kita wanita yang paling hebat, tapi di luar kita menceritakan keburukan suami kita empet empet terus kalau dengan sesama wanita tidak boleh curhat bolehkah curhat dengan laki-laki lain ya tambah nemen orang kata cak hari ada lima ciri pelakor pelakor itu ciri khasnya ada lima satu menjual cerita sedihnya jadi hati-hati kalau anda di WA sama perempuan menjual cerita sedihnya hati-hati itu tanda satu pelakor saya itu seperti ini suami saya hati-hati itu pelakor menjual cerita sedih kedua apa cak ya aku lali capokkan dani cak menjual cerita sedihnya kemudian kita hanyut dan akhirnya simpati hati-hati kalau ada orang menjual cerita sedih dan kita simpati itu tanda daripada pelakor yang 3, 4, 5 masih dicak hari belum setoran sama saya intinya jangan menceritakan keburukan suami terhadap orang lain termasuk hal yang membantu menjadi wanita yang solikhah yaitu wanita yang taat kepada suaminya di setiap apapun yang diperintahkan selama perintah itu tidak maksiat jadi di perintah Singlanang selama itu tidak maksiat berangkat selama itu tidak maksiat berangkat dulu ada seorang sohabat namanya Han Zola pernah mendengar Han Zola sohabat yang bernama Han Zola punya istri sohabiah namanya Jamilah jadi Han Zola dan Jamilah ini suami istri suatu saat beliau minta izin sama Rasulullah ya Rasulullah aku terlibat dalam beberapa perperangan dan dalam latihan perang aku mohon izin padamu ya Rasulullah untuk sore ini aku akan menikah dan mohon izin semalam untuk tidur di rumah Rasulullah karena tahu Han Zola ini saatnya menikah gak apa-apa Han Zola libur dulu pulanglah Han Zola pulang menikah dengan Jamilah sore hari sore hari dia malam pertama sama Jamilah setelah malam pertama sebelum subuh itu sudah ada panggilan jihad siapa yang berjuang di jalannya Allah siapa yang berjuang di jalannya Allah Jamilah mengatakan mas ya dik engkau lebih memilih mana antara aku dengan jihadmu antara aku dengan rindu Allah Han Zola balik bertanya kalau menurutmu dik malam ini atau hari ini apakah aku harus menemanimu karena kita masih pengantin baru atau kita saya berangkat perang apa kata Jamilah mas aku menikah denganmu tidak lain hanya karena Allah maka kalau ada panggilan jihad dari Rasulullah maka berjihadlah dari Rasulullah itu lebih aku rindu daripada engkau menemaniku tidur coro sampeyan malam pertama ada panggilan jihad iku bojumu ngongkon mangkat apa malam pertama pagi tadi ijab kobol malam nanti malam selasa ngaji kiro-kiro diizinkan ngaji atau malam pertama padahal ngaji kurung perang iya padahal iso malam pertama setelah ngaji ini hancurlah perang saat itu perang uhud perang uhud ya kalau begitu dek setelah malam ini aku akan berangkat jadi ijab kobolnya siang dia sempat menemani malam-malam yang indah bersama Jamilah sampai menjelang fajar sebelum fajar dia berangkat ikut perang uhud ternyata di dalam perang uhud itu orang islam saat itu kalah dalam kekalahan perang uhud ini menyebabkan hanggolah terbunuh di perang uhud beberapa anak panah masuk menusuk tubuhnya beberapa tombak bekas luka banyak sekali ketika itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari semua yang syahid di perang uhud ini cari yang paling syahid siapa yang syahid ini diantara perang uhud dicari orang-orang muslimin dicari orang-orang mu'minin ternyata ada satu keajaiban handholah ini penuh busur tapi gak ada darah yang menetes badannya bersih penuh dengan air jadi koyo beratus padahal perang uhud kita tahu disana padang pasir lumray orang meninggal mesti gabul awu tapi handholah walaupun penuh luka tapi lukanya bersih kering dan badannya penuh dengan air apa kata rasulullah rasulullah ketika melihat handholah rasulullah walaupun sedih tersenyum ditanya oleh para sohabat ya rasulullah kenapa engkau memandang jasad handholah engkau tersenyum ternyata handholah sebelum perang iku nyicil disi ya malam pertama disi urung ngadus wismangkat bareng karo malaikat arp di jabut nyowoni ternyata handholah dalam keadaan junub akhirnya handholah wismi junub poro malaikat makanya badannya bersih dan penuh dengan air makanya handholah punya julukan ghasilul malaikat orang yang syahid dan dimandikan oleh malaikat ini judul mandi mayit mandi apa junub mana sobo tiru sampai mengangkat perang enggak maksudnya handholah itu malam pertama disi lagi mengangkat perang bareng kapundut dalam keadaan junub malaikat tahu bahwa handholah malaikat gak cerita sopo sopo paling saya ngerti rak bujone akhirnya para malaikat turun dilihat oleh rasulullah malaikat ini memandikan junub handholah sehingga handholah badannya bersih walaupun penuh luka bersih badannya penuh dengan air insyaallah wa mimma yusa'idu malam yakun maksyiatanillah akhirnya ternyata perintahnya Allah lebih didahulukan perintahnya rasulullah lebih didahulukan taat kepada Allah lebih didahulukan daripada taat kepada makhluk ini istri yang sholihah